Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sekolah-sekolah lain yang belum melakukan dialog kami harapkan mendengar arahan Bapak Gubernur untuk hari pertama ujian nasional ini dan saya berharap semua bisa mendengarkan arahan dan statement Pak Gubernur terakhir Saya persilahkan Pak Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua para kepala sekolah, para guru-guru yang saya hormati, yang saya banggakan tentu hari ini ada hari pertama kita menyelenggarakan UNBK Saya sudah berkunjung ke beberapa sekolah melihat dan memonitor pelaksanaan UNBK ini termasuk bersama dengan Bapak Menteri Pendidikan tadi di SMA 1 Jadi memang persoalannya sama ya bahwa UNBK ini kita membutuhkan komputer yang harusnya sesuai jumlah peserta ya sehingga kita tidak lagi harus meminjam dan ini kita sudah merekam semua ini persoalan yang tentu harus kita selesaikan kita berharap mudah-mudahan 2020 kita tidak lagi harus meminjam komputer yang kedua kami juga menitipkan kepada para kepala sekolah untuk mengawal ini betul-betul ya supaya sampai selesai penyelenggaraan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua yang paling akhir tahun ini adalah tahun politik mohon supaya anak-anak kita jangan golput ya diarahkan untuk memberikan suaranya terutama suara-suara pemula yang ketiga kami imbau untuk tidak mudah mempercayai yang namanya berita-berita yang tidak bertanggung jawab atau hoax ya ini saya titip kepada para kepala sekolah supaya kita jaga betul supaya persatuan dan kesatuan kita kita tetap jaga ya silaturahim kita tetap berlangsung dengan baik ya walaupun kita berbeda pilihan tapi kita tetap satu saya kira itu mungkin selamat ya masih ada beberapa hari lagi mudah-mudahan sampai selesai bisa berjalan dengan lancar saya kira demikian Assalamualaikum Wr. Wb selamat bekerja Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb